Teknik bioteknologi dan biogenetik pertanian memiliki potensi besar sebagai alternatif produk olahan bagi masyarakat. Komisi 4 DPR RI mendorong pemerintah untuk meningkatkan pemasaran produk agar masyarakat dapat menikmati manfaat hasil olahan pertanian dengan mudah. Anggota Komisi 4 DPR RI Johan Rosihan menilai produk yang dihasilkan dari proses pengembangan dan pengolahan yang dilakukan oleh BPPSI Biogen memiliki potensi besar namun tidak disertai dengan pemasaran yang baik. Saat ini produk dari hasil bioteknologi dan biogenetik hanya digunakan sebagai bahan di laboratorium. Padahal produk tersebut memiliki nilai manfaat yang tinggi. Sayang potensi-potensi seperti ini hanya menjadi bahan laboratorium. Kita punya banyak kompeni-kompeni sekarang banyak ikut kita nih BUMN, BUMN pangan dan segala macam. Dilingkan aja dengan dunia usaha. Dilingkan aja dengan Bapak Nas, dengan ID Food dan lain sebagainya itu. Ya jangan lab-lab terus. Ya namanya barang lab ya pasti bagus Pak. Tapi kalau bagaimana ketika hasil lab itu bisa dimanfaatkan oleh orang banyak kan? Kan sebaik-baik orang itu yang paling banyak-banyak manfaat. Kita tahu ini potensinya bagus, ini bebas gluten, ini bebas segala macam. Saya butuh ini produk kayak begini. Gimana saya cara beli? Oh by order Pak. Lebih lanjut, Johan mengatakan, jika produk olahan BPPSI Biogen dapat didistribusikan secara efektif, maka produk pangan tersebut bisa menjadi salah satu produk substitusi dan menjadi salah satu cara mengatasi permasalahan pangan di Indonesia tanpa harus bergantung pada mekanisme APBN. Dari Jawa Barat, Halim Amrullah, TVR Parlemen, melaporkan.